berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2024 hari ini beserta kelas main topscore dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga 1 2024 oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil BRI Liga 1 Indonesia 2024 hari ini Senin tanggal 23 September 2024 pertandingan antara PSM Makassar vs PSIS Marang harus kuas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 pertandingan antara Dewa United vs Madura United harus puas bermain imbang dengan skor akhir 3 sama pertandingan antara Malut United vs Bali United berakhir dengan skor 1-4 untuk kemenangan Bali United pertandingan antara Persita Tanggrang vs Semen Padang FC berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Persita Tanggrang pertandingan antara PSBS Biak vs Persebaya Surabaya berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Persebaya Surabaya pertandingan antara Persis Zulu vs Persi Kediri berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Persi Kediri pertandingan antara Persis Bandung vs Persija Jakarta berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persis Bandung pertandingan antara Barito Putra vs Borneo FC harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-0 untuk kalian yang ingin melakukan transaksi jangan lupa pakai BRIMO karena sepak bola olahraganya BRIMO Mobile Bankingnya BRIMO berikan semangatmu berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2024-2025 di pingkat pertama ada Nermin Haljeta dari PSM Makassar dengan torehan 4 gol dan di pingkat kedua ada Gustavo Almeida dari Persija Jakarta dengan torehan 3 gol berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2024-2025 di pingkat pertama ada Ciro Alves dari Persib Bandung dengan torehan 4 asis dan di pingkat kedua ada Stefano Dilipali dari Borneo FC dengan torehan 3 asis berikut daftar safekeeper dan umpan terbanyak Liga 1 Indonesia 2024 di hari ini untuk safe terbanyak masih dipimpin oleh Alan Jose dari PSS Leman dengan torehan 24 kali safe sedangkan untuk umpan terbanyak dipimpin oleh Risto Mitreski dari Dewa Inetid dengan torehan 382 kali passing berikut daftar kelas sementara BRI Liga 1 2024-2025 di pingkat pertama ada Persebaya Surabaya dengan torehan 16 poin di pingkat kedua ada Borneo FC dengan torehan 14 poin di pingkat ketiga ada Persib Bandung dengan torehan 12 poin di pingkat keempat ada Bali United dengan torehan 11 poin di pingkat kelima ada PSM Makassar dengan torehan 11 poin selanjutnya ada Persik Kediri dengan torehan 11 poin Persita Tanggrang dengan torehan 10 poin Persija Jakarta dengan torehan 8 poin dan ada Barito Putra dengan torehan 8 poin di kelas main berikutnya ada Dewa United dengan torehan 7 poin PSY Semarang dengan torehan 7 poin PSBS Biak dengan torehan 6 poin Malut United dengan torehan 6 poin Arema FC dengan torehan 6 poin dan ada Persis Sulu dengan torehan 3 poin sedangkan untuk peringkat dasar kelas main ada Semen Padang FC dengan torehan 3 poin PSS Leman dengan torehan 2 poin dan ada Madura United dengan torehan 2 poin Menurut kalian siapa yang layak menjadi juara BRI Liga 1 2024 kali ini silahkan kasih komentar kalian di bawah Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2024-2025 Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 akan ada pertandingan antara PSY Semarang vs Arema FC yang akan digelar di Stadion Muhammad Subroto pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan lanjutkan dengan pertandingan antara PSS Leman vs Malut United yang akan digelar di Stadion Manahan Sulu pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 akan ada pertandingan antara Bali United vs Baritoputra yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan lanjutkan dengan pertandingan antara Persebaya Surabaya vs Dewa United yang akan digelar di Stadion Glorabungtomo Surabaya pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 akan ada pertandingan antara Persi Kediri vs PSPS Biak yang akan digelar di Stadion Brawijaya pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan lanjutkan dengan pertandingan antara Madura United vs Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Glorabungtomo Surabaya pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 akan ada pertandingan antara Semen Padang FC vs Persi Solo yang akan digelar di Stadion Pakan Sari Bogor pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan lanjutkan dengan pertandingan antara Persija Jakarta vs PSM Makassar yang akan digelar di Stadion Jakarta International Stadium pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 akan ada pertandingan antara Borneo FC vs Persita Tanggrang yang akan digelar di Stadion Batakan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di V.com